kita lanjut lagi buat video kita mantau kampung bule teman-teman ya saya sebut kampung bule karena banyak sekali bule lagi jalan-jalan di sepanjang jalan ini teman-teman ya ini di daerah Canggu di jalan Batu Bolong kita pantau sebentar situasi terkini dari Canggu saya sebut kampung bule banyak sekali bule disini tiba-tiba aja ini rame semakin lama semakin rame disini banyak sekali tempat usaha disini sepanjang jalan ini kontraannya ngeri-ngeri disini teman-teman ya ukuran toko 3 meter x 10 meter kebelakang itu bisa sampai 100 juta per tahun harga toko disini memang goda ya malum harga tanahnya juga mahal disini harga tanah disini per arenya 10 meter x 10 meter itu bisa sampai 1,5 miliar nih di daerah sini makanya kontraknya mahal disini kontrak toko-toko itu mahal sekali disini bule-bule-bule nya wisatawannya pada parkir sini teman-teman ya ini tempat parkir untuk wisatawan yang mau ke pantai atau yang mau jalan-jalan ke pinggiran pantai kita belok kanan teman-teman ya disini kita belok kanan kita menuju ke daerah brawa ya ini jalannya sangat ramai sekali disini persimpangan ini simpangan yang sangat ramai banyak bule sini teman-teman ya bulenya siang-siang gini pada ke pantai biasanya siang-siang gini pada berjemur biasanya pada berjemur siang-siang begini kalau enggak berjemur lagi santai di tempat masas pijet tuh tasnya besar sekali tuh boleh kemana-mana jalan bawa tas besar ya kayak orang mau minggat emang minggat ya dari negaranya ini kita masuk di jalan shortcut kondisi di siang hari jam 3 sore kita mau ke daerah Umalas ya kita ada kerjaan di sana di Umalas jadi saya harus ke Umalas sebentar nanti baru lanjut pulang pada nggak pakai baju ya panas-panas gini panasnya menggigit gini bule-bule pada nggak pakai baju ini jalan shortcut teman-teman ya jalan yang menghubungkan canggu brawa dengan canggu batu bolong abang gojek abang gojek lancar ya bawa penumpang sini memang sangat prospek sekali kalau ngojek daripada ngojek di kota kalian mendingan ngojek di Bali teman-teman ya di Bali ngojeknya sebentar-sebentar dapat orderan sebentar-sebentar dapat orderan mungkin kalau di kota lain saya kurang tahu ya tapi kalau di Bali rata-rata minimal per hari ya kalau benar-benar dia bekerja dari pagi sampai malam itu minimal 400 ribu itu ngantongin duit ini ngapain nih bule salah jalur lagi waduh jalurnya salah dia ngeput lagi ambil sebelah kiri kita dasar bule ya nggak tahu aturan dia ini jalannya ramai terus ini coba kita hitung gojek yang lewat jalur ini ya pas kita macet ini ini biasanya sampai 10 1 baru 1 ya kita kena macet disini coba kita hitung kayaknya lebih dari 10 coba kita hitung ya baru 1 ya yang lewat ya coba yang gojek bawa penumpangnya aja coba kita yang lihat gojek yang bawa penumpang ini nggak bawa ini nggak bawa juga sebentar kita kena macet disini kayaknya lebih dari 10 kayaknya nanti abang gojek bawa penumpang disini biasanya rame sekali disini kita kena macet nih ini udah langganan macet disini nah ini 2 ya abang gojek bawa penumpang cantik 2 3 ya 3 cewek semua ya coba kita hitung lagi teman ya enak gojeknya di bali tuh kayak gitu teman ya sebentar kita pelan-pelan aja baru 3 ya tumben ini tumben 3 kayaknya lebih kayak target saya 10 disini kalau kita kena macet disini target saya 10 penumpang biasanya bang gojek bawa penumpang disini macetnya sekitar sini aja sebentar cantik-cantik ya nah itu bawa penumpang lagi ya 4 di depan ya yang ini 4 abang grab bawa penumpang cantik juga sebentar baru 4 tumben 4 nih saya target saya 10 biasanya disini pas lagi kena macet disini pasti ada lebih dari 10 biasanya padang gak bawa penumpang ini tumben gak bawa penumpang biasanya banyak bawa penumpang cuma 4 aja ya banyak yang gak bawa penumpang soalnya oh itu di depan ya di depan ada lagi ini juga bawa makanan aja banyak gojek goput ya goput sama greput kita lurus aja teman-teman ya kita lurus aja kita update pantau-pantau memantau sini ya ini jalan sempit yang selalu ramai aneh ya jalan sempit yang ramai Bali bro ini Bali ini Bali ini kayak gini teman-teman ya banyak jalan sempit yang ramai kalau teman-teman baru bergabung baru kenal CCTV malam kita update selalu video setiap hari ya kita update setiap hari dari jam 6 pagi jam 12 siang jam 5 sore dan jam 8 malam mulai tayang videonya kita gak pernah edit video kita rekam kita upload ini motovlog lain dari yang lain ya lain dari yang lain tapi penontonnya gak ada penontonnya masih sepi-sepi amat sepi amat amatnya sepi ya mudah-mudahan sih tahun 2 tahun 3 tahun mungkin kalau 2 tahun belum ada itu perkembangan mungkin 3 tahun 3 tahun masih sepi 4 tahun kalau masih sepi lagi 5 tahun ya terusin aja nanti ada waktunya akan ada waktunya buat dia tayang ke tempat kalian semua pasti ada perubahan karena video kita nanti mungkin kalau udah 2 tahun 3 tahun bisa sampai puluhan ribu kita belok kiri teman ya terima kasih buat semuanya kita tutup dulu ya terima kasih buat semuanya ya terima kasih